Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya dan berprestasi dimulai dengan belajar bareng yuk sama aku Dinda oke, udah 10 bulan ya aku gak bikin video apapun karena dalam 10 bulan ini aku mengalami penyakit yang komplit 7 penyakit dalam tubuh aku dan aku susah untuk berkreasi lagi dan itu komplit banget alhamdulillah, tapi gak ini ya gak menular, jadi darah tinggi sampai 225 darah tingginya kemudian diabetes, kemudian stroke otak kanan kirinya aku udah hitam semuanya kemudian ada splasmophilia yaitu ketegangan atau ketegangan pada otot gitu kan, kemudian ada multiple sclerosis yaitu autoimun yang menyerang saraf dan otot kemudian ada apa lagi ya, pokoknya 7D, oh iya, lutut, pergeseran lutut kayak gini, kemudian di punggung aku juga udah rusak, dari bagian iga ke bawah itu udah gitu deh pokoknya 10 bulan ini aku dalam masa penyembuhan dan alhamdulillah masih agak belibat yang ngomongnya ya di ini aja ya, dimaklumin aja ya oke dan menjelang Agustusan udah mepet banget aku mau bikin video beberapa video tentang tumpang yang berusaha untuk komplit nah, tapi gak terlalu rumit ya kemudian aku bikin ini eh, bikin ini butuh apa ya, butuh lobak yang aku bentuk menjadi love dengan cetakan ini ketebalan setengah sentian aja tapi teman-teman ini biar gak kaku bagian tepinya kita perhalus dengan menyisir ini menggunakan pisau yang tajam kemudian aku butuh nah, stereo foam yang dibentuk seperti ini bentuk love ada airnya juga huruf E I love air E nanti rencananya kemudian ada nah ini bendera merah putih kemudian ada lipatan daun pisang yang aku bentuk segitiga dasar yaitu seperti ini nah, kita tentukan titik tengah sebagai acuan kemudian lipat ke kanan eh, ke kiri kemudian lipat lagi ke sini nah, ini adalah lipatan segitiga dasar dari lipatan segitiga dasar ini aku membuat lipatan kuku gerda isi dengan cara membaliknya seperti ini kemudian kita tekuk bagian tengah oke kita lipat ke kiri bagian tengah ini segini bagian kanan kita lipat sejajar oke seperti ini dan bagian kiri kita lipat ke arah kebalikannya jadi seperti ini ini namanya lipatan kuku gerda isi karena ada lipatan yang seperti ininya ya oke nah, kemudian aku butuh apa lagi ya butuh apa lagi nanti kira-kira menyusul ya nanti ya oke teman-teman kita mulai aja untuk merangkainya kemudian teman-teman lipatan kuku garuda isi kita jadikan satu dari tiga ini menjadi seperti ini di tengah satu kemudian kanan-kirinya bagian belakang jatuhkan dengan strapless gak apa-apa nah kemudian lipatan segitiga dasarnya aku buat seperti ini jadi teman-teman buat yang ukuran kecil dan ukuran besar tapi yang ukuran kecilnya kita balik daunnya nah ini sisi bagian dalamnya kemudian kita satukan seperti ini oke jadi lipatan segitiga dasar yang kecil di depan dari lipatan segitiga dasar yang besar oke kemudian kita jadikan satu seperti ini kita bisa rentet panjang segini ukurannya aku bikin yang untuk stereofoam 50x50 dulu deh ya gak usah yang gede-gede dulu tenaganya masih terbatas oke oke kemudian aku siapkan stereofoam ukuran 13x20 atau menurut selera teman-teman semua dan double jadi ini ketebalannya sekitar 2,5 atau 3 cm dan ini aku gunakan untuk apa namanya pengganjal atau untuk membuat landscape agar nanti hiasannya lebih maksimal dan terlihat di antara lauk-lauk yang lainnya oke jadi nanti aku akan bungkus dengan daun pisang dan kemudian di atasnya aku pasang untuk hiasan atau garnish dari sayuran gak terlalu banyak Garsna yang untuk ukuran episode ini karena aku akan lebih mengedepankan pada lipatan-lipatan daun pisang yang tadi sudah aku buat jadi lebih lebih apa ya lebih natural oke dan kemudian aku mau bikin garnish bentuk mawar dari tomat ini sih andalan banget ya dari jaman kuno apalagi aku andalan banget bikin mawar pakai ini jadi teman-teman tinggal melingkar aja ini ngupas kulit tomat tinggal melingkar terus sampai selesai dan kemudian tinggal meratikan saja nah aku membutuhkan sekitar 3 atau 5 dia nanti ya tergantung kebutuhan nantinya dilihat nah seperti ini terus teman-teman oke terus tadi yang itu yang lubaknya ya lubak putihnya itu aku kasih pita di tengahnya niatnya sih bentuk love pitanya itu tapi karena pakai kain ini kain ini kan aku ambil merahnya doang tuh terus aku bikin bentuk love ternyata gak bisa sempurna ada yang sempurna ada yang enggak ya dimalumin aja terus nanti hanya aksen doang nah ini kita terus untuk membuat membuat nah membuat mawar kreasinya eh bukan mawar kreasi bunga mawar dari tomat ini tanganku ada semutnya geli masya Allah ya nah seperti ini terus gak boleh putus loh ya nah kalau putus nanti sakit hati oh jangan move on kalau putus tuh move on oke kemudian teman-teman tinggal memutarnya saja seperti ini mau dirapiin maksudnya mau pelan-pelan rapiinnya atau cepat buka-buka gak apa-apa tuh kan aku ngomongnya berlibet banget ya teman-teman maaf ya efek dari struk juga mungkin ya tapi alhamdulillah tanganku masih ya masih bagus lah ya gak yang ya naudubillah gak sampai yang kaku kayak gitu enggak alhamdulillah banget nanti di playlist kesehatan aku ingin curhat bukan curhat sih bagi pengalaman tentang sakit yang aku alami ya siapa tahu bermanfaat bukan untuk meluh oke ini mawarnya udah jadi aku mau bikin 3 atau 5 ya oke kemudian untuk tambahan dekorasi aku pakai pita merah putih seperti ini dan nah 1 cm ditekuk kemudian diberi jarum seruni atau jarum pentul itu bisa ya biar kelihatan pakai jarum pentul aja yang bagus biar aman juga dan ini sengajanya kalau untuk dekorasi atau garnish aku pisah dispense tersendiri aduh ngomongnya susah banget sih dispense tersendiri biar gak kena lauk ataupun tumpengnya jadi tetap cantik tanpa membuat bahaya untuk anak-anak ataupun siapapun yang makan oke kemudian teman-teman aku ada ini pokcoy yang mau aku bikin mawar juga caranya bagaimana gampang banget mawarnya ini bisa mawar bisa tulip ya kalau dengan bonggol pokcoy seperti ini nah kita potong aja gak usah malu-malu gak usah malu-malu siapa juga yang malu dinda oke nah kita potong seperti ini kita singkirkan dulu waduh singkirkan bahasanya gak enak banget ini sebenarnya udah jadi ya teman-teman tuh kan udah bentuk mawar sendiri mawar kuncuk mawar holand tapi kalau teman-teman mau untuk merapikannya lagi ini yang ada kayak gini di lepas aja oke terus nanti kita bentuk tepiannya ini masih biasa ya nanti dicuci aja kita bentuk tepiannya seperti ini teman-teman oh kelihatan gak nah seperti ini oke dan satunya juga ini dikasih cingkrik segini cingkrik gak po lakukan kayak gini kalau tau bahasa mana itu cingkrik suka asal suka ngawur kalau ngomong aduh masya Allah hati-hati banget kalau ngomongnya dinda nah kemudian ini juga ke sini ke arah yang berlawanan kok kaku banget maaf ya teman-teman tanganku memang belum pulih seutuhnya it's okay gak masalah nah kayak gini oke kemudian yang satunya juga sama kelihatan kan oh terlalu jauh ini sebentar kameranya aku deketin oke sorry nah seperti ini ke arah sisi sini kemudian yang ini lagi nanti tinggal dicuci teman-teman yang sebelah sini ini ya nah kan oke dan semuanya dirapikan kalau bisa dibenggang dikit nah gak apa-apa nah seperti ini oke ini tinggal di alokasikan eh kok dialokasikan langsung dipasang aja kan ya ngapain dialokasikan segala bahasanya aduh oke kita lapikan seperti ini seperti mawar holand sampai teman-teman suka bentuknya biar perfect oke kemudian untuk sawi putih bisa digunakan juga dengan hanya memotong begini saja kalau mau yang simple nah kalau yang untuk bentuk yang lainnya nanti aku kasih tau tapi yang ini nah sederhana aja udah ini teman-teman tinggal menggunting seperti ini kanan ke kirinya digunting biar rapi nanti bisa ini kalau lepas lepas aja gak apa-apa nah oke aden mahrib ya nanti tinggal digunting sebentar kanan kirinya teman-teman mau dibentuk seperti apa nah seperti ini ini juga bagus oke teman-teman udah aden mahrib ini kalau masih mau dipakai gak apa-apa nah sebentar disini belum aden sih nah itu udah dari jauh udah aden oke off dulu ya pokoknya kayak gini dibengeng-bengeng nanti jadi cantik oke ya oke teman-teman kemudian mau aku aplikasikan semuanya jadi rangkaian kita membutuhkan styrofoam sebagai alas kalau biasanya pakai tampah ya itu oke gak masalah karena aku ini mau bikin bentuk kotak gak bikin bentuk yang bulat atau bundar dengan styrofoam ketebalan monggo kerso boleh 1 cm atau lebih kemudian ukurannya bisa 50 cm x 50 cm atau lebih gak apa-apa kemudian di atasnya sesuai kebutuhan ada daun pisang oke disesuaikan kebutuhannya ukurannya berapa lapisan 2 atau 3 kemudian tepiannya kita rapikan seperti ini dengan menekuk dan dibantu dengan tusuk gigi kemudian kita aplikasikan lipatan kuku garuda isi yang tadi sudah dirangkai 3-3 jadi satu muka ini bisa membutuhkan 4 rangkaian jadi nanti kita rangkai di depan belakang kanan kiri kemudian di sela-selanya kita pasang dengan lipatan si kiri ke dasar yang dikombinasikan dengan si kecil seperti ini kemudian nanti ada mawar kreasi diantara keduanya dan juga ada bentuk dari lobak yang dibuat love di tengahnya dikasih kain merah dari pita merah putih ambil merahnya seperti ini nanti tinggal dipasang menggunakan tusuk gigi oke kita langsung aplikasikan semuanya dan langsung jadi aja ya soalnya kalau di rangkai nanti durasinya panjang sekali oke jadi nanti tungguin semuanya jadi deh masya Allah cantik ya alhamdulillah akhirnya setelah 10 bulan aku gak bikin apa-apa gak berkreasi dan ini bikin lagi coba-coba alhamdulillah lumayan ya walaupun gak seribet atau gak serumit biasanya karena ini masih aja coba-coba lagi setelah 10 bulan vakum oke keren ya dan ini apa aja dinda oke dari depan aku menggunakan lipatan kuku garuda isi tiga ini satu dua tiga kemudian kanan kirinya lipatan segitiga kemudian di depannya ada lobak berbentuk love dan juga mawar kreasi terbuat dari daun pisang atau bisa juga menggunakan daun pandan nah ini berkeliling mengelilingi tambah atau sterofoam monggo ukurannya terserah teman-teman semuanya kemudian ada lipatan segitiga dasar sebagai pemisah antar lauk nah ini bermain antara yang besar dengan yang kecil keren ya sebagai pemisahnya kemudian itu juga lipatan segitiga dasar kemudian aku gunakan sawi putih berbentuk bunga dan juga ada tomat dibentuk mawar dan juga bok choy tangkanya sebagai mawar kemudian daunnya aku sematkan di sela-sela kemudian ini dong I love eri love banget sama Indonesia harus lah dan 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 ada si virus ultra folius kalau teman-teman enggak punya tanaman seperti ini bisa diganti dengan loncang yang disuir-suir bagian atasnya oke ya keren ya gimana suka kalau teman-teman suka bantu dengan like comment share and subscribe dan nanti aku mau bikin kreasi yang lebih jelimet ada apa lagi ya macam-macam deh ya aku Dinda thank you banget udah nonton video aku dan thank you assalamualaikum yaudah bye bye like comment share and subscribe dadah bye 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 yes yes